Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya Senang sekali saya hari ini Vivi Kusuma bisa menemani Anda dalam program Bangga Jateng Dan tentunya kita kedatangan para narasumber yang sangat luar biasa Hari ini ketemu dengan Dr. Ari Wahyu Sasetyo yang merupakan Kepala Balkesmas Wilayah Pati Halo Dr. Ari, bagaimana kabarnya? Baik Baik ya dok? Sehat ya mbak bu? Dan tentunya di sampingnya ini ada Dr. Afiani Tritanti Venusia MM Yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Halo Dr. Afiani Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Ya baik Ini panggilannya Dr. Afi atau Afiani dok? Boleh semuanya ya? Ya baik Siap Dan untuk di ujung sana pemirsa Ini juga ada Bapak Wahyu Gianto SEMM Yang merupakan Kepala BBJS Kesehatan Kantor Cabang Pati Pak Wahyu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Selama ini ya dokter ya sebelum kita membahas mengenai senopati tatas Selama ini masyarakat umumnya ini taunya adalah atau penyebutannya dengan BP4 dok Nah ini apa sih dok persamaan atau ada perbedaan gitu ya BP4 dengan Balkesmas? Mau gak dijelaskan dokter? Ya Mbak Budi Untuk pemerintah kalian Jadi sebetulnya BP4 itu adalah tebutan sampai sekarang juga masih ya Jadi masyarakat masih suka menyebut dan kita juga yang jadi pemerintah dan juga dari organisasi masyarakat yang lain itu menyebutnya BP4 Ya sebetulnya masih nuansanya masih BP4 Namun memang ada perubahan ya kaitannya dengan kursi kita Jadi dengan Pergut 2009 tahun 2004-2008 itu terjadi perubahan yang cukup besar Di mana kursi kita bertambah ya Jadi kita punya kursi preventive, promotive, kuratif, rehabilitatif, rujukan dan primer Jadi menguatkan juga untuk primernya di wilayah kerja Jadi tujuh wilayah kerja di kabupaten pati, rembang, flora, kemudian perubahan, ceparah, kursi, dan demah Jadi tujuh kabupaten ini menyemangati ya teman-teman kabupaten kota Untuk dalam pelaksanaan upaya kesehatan Baik preventive, promotive, kuratif, rehabilitatif Bahkan sekarang yang di Undang-Undang 17 tahun 2023 Itu kita diamanakan lagi untuk kursi kesehatan adalah paliatif Artinya kita juga menyiapkan diri untuk sampai dengan Jadi itu sebetulnya kan continuum of care ya Sampai dengan akhir siklus kehidupan Jadi mulai dari pasangan usia subur sampai dengan lansia Jadi kita harus betul-betul care kepada masyarakat Kaitannya dengan kesehatan Kemudian sebetulnya kalau untuk BP4 itu Sudah sejak tahun 58 ya Kita itu ada dari zaman Dukarno itu dibangun Waktu itu bentuknya Dukares ya Di kantor Dukares Kemudian berubah seiring zaman gitu ya Karena dulu apa Sebetulnya itu adalah upaya pemerintah Karena dulu dokter belum banyak Kemudian perawat juga belum banyak Tenaga kesehatan yang lain juga belum banyak Paskesnya juga belum banyak waktu itu Jadi waktu itu adanya cuma rumah sakit Ketergantungan obat Waktu itu yang pertama kali dibuka Kemudian juga balai-balai Balai itu sebetulnya adalah menjawab saat itu Kita itu sering ada outbreak Jadi ada outbreak penyakit Waktu itu jadi ada kusta Kemudian ada gangguan jiwa Karena dulu waktu kita dijajah itu Kita di apa Banyak kasus penyakbunan zat Jadi zaman perjajahan Kemudian juga ada kasus-kasus seperti TB Malaria Kemudian juga ada kasus-kasus yang kaitannya dengan penyakit Yang sekarang sudah mulai banyak dilupakan Dan ini sekarang ngetrend lagi Setelah pandem ini kemarin Jadi perubahannya menjadi balai kesehatan masyarakat Itu sejalan seiring dengan kebutuhan kita Yang semakin luar Tentang pelayanan tersebut Baik, itu bisa dibilang profil dari Balkes Mas Mati ya dokter Baik dok, tema kali ini kan memang membahas Mengenai launching senopati tatas Nah apa sih dok Apa itu atau kepanjangan dari apa Senopati tatas itu? Jadi senopati tatas itu adalah Bisa kepanjangan bisa tagline ya Jadi itu merupakan bagian dari inovasi kita Dimana kita itu melayani Mulai dari awal pasien itu akan berkunjung ke kita Atau masyarakat akan berkunjung ke kita Sampai dengan dia pulang Dan juga bisa melakukan komunikasi saat di rumah Maupun di tempat pas ke sekitar Jadi itu basisnya digital Jadi kita menyederhanakan sistem pelayanan kita Sehingga pasien itu tidak dipersulit lagi Dengan banyaknya kertas-kertas itu Sehingga itu terintegrasi dulu Wah, luar biasa sekali Lalu untuk yang melatar belakangi Senopati tatas itu apa ya dok? Ya, jadi dulu kita mengalami pandemi ya Pandemi itu sama-sama Kenaga kesehatan terpular Terus pasiennya juga tular-tularan waktu itu Dan kita memperbaiki diri Seperti itu dengan kualitas pelayanan kita Padahal kita juga sudah dengan masker Ternyata maskernya harus ditingkatkan Menjadi masker N95 saat itu Dan saat itu juga langka Jadi alkes itu waktu itu langka semua Oksigen langka Waktu itu seperti itu Sehingga kita melakukan perbaikan terus-menerus Kemudian Ternyata kita masih bertukar Kertas ya Waktu kita mendaftar Jadi kalau ada pendaftaran Ada persaratan-persaratan yang lebih penuhi Ini kemudian di tahun 2021 Saya masuk ke situ Saya melihat Kertasnya banyak sekali waktu itu Untuk mendaftar ke PASGES Saya mencoba untuk membuat Inovasi sederhana waktu itu Saat itu Bitly sudah mulai dikenal Kemudian kita mengenal PR code waktu itu Dari satu sehat Kemudian saya membuat inovasi itu Jadi walaupun masih hybrid Jadi waktu itu tidak seluruhnya otomatik Jadi masih ada manualnya Tapi di belakang layar Jadi kita tidak Masyarakat tahunya Sudah langsung Sudah kok sudah ditaptar Dan itu kayaknya kok asik Sehingga waktu itu Terus kemudian saya kembangkan lagi Saya usulkan Ke pembinaan Untuk kita buatkan Semacam sistem Sistemnya semakin berkembang Kemudian juga sampai ke Antrian pasien Kemudian juga sampai ke Obat Jadi untuk Manajemen obat Dan juga manajemen Untuk pelayanan Radiologi Dan juga laborat Jadi itu Tanpa kertas seluruhnya Jadi ini Tapi memang belum 100% Jadi ini dalam pengembangan terus Sudah uji coba Dan itu butuh Komitmen Komitmen kita bersama Termasuk masyarakat juga Ya Jadi sangat menarik ya dok Masih banyak pertanyaan Untuk dokter Ari Wahyu Tapi tentunya Saya masih juga penasaran Dengan pertanyaan-pertanyaan lain Dan kali ini saya Tujukan kepada Pak Wahyu Pak Wahyu Ini ya Pak ya Ini saya Dengar-dengar ada Launching terbaru ya Pak Dari BPJS Kesehatan Ada launching Icare Betul ya Bapak ya Nah mungkin bisa dijelasin Apa sih Pak yang dimaksud Dengan Icare ini Pemirsa Simpang TV yang berbahagia Betul tadi Kalau disampaikan Dokter Ari tadi Bahwa BPJS Kesehatan Itu tentunya sama dengan Dokter Ari Ingin membuat layanan itu Mudah, cepat, dan setara Sesuai dengan tagline-nya BPJS Kesehatan Yaitu mudah, cepat, dan setara Banyak banget inovasi-inovasi yang Sudah kita siapkan ya Yang terbaru adalah Terkait dengan Icare ya Icare ini tentunya untuk Memudahkan dokter-dokter Termasuk dokter-dokter spesialis Dan juga pesertanya sendiri Untuk Mediagnosa Penyakit-penyakit dari Pesertanya Ataupun Peserta JKN Jadi Pada saat Dokter memeriksa Dia dengan Icare ini Dia akan bisa melihat Riwayat Apa Pasiennya Termasuk juga Apa Termasuk juga Riwayat yang Tidak hanya di rumah sakit itu Tapi di Dimanapun dia berobat Dia akan ter-record Di Sistem Icare ini Sehingga Dokter-dokter akan Semakin Tepat dalam Mendiagnosis Dan cepat Tepat dan cepat Sehingga ini Banyak digunakan Dan Alhamdulillah Mbak Bibi Terkait dengan Icare ini Kita di Kabupaten Pati ya Kalau kami sih BBJS Pati itu kan Ada tiga wilayah Yaitu Rembang Blura Dan Pati Ini terbaik ya Sekedeputian wilayah Jadi pemanfaatan Icare kita Kemarin Terbaik Artinya adalah Dokter-dokter Termasuk dokter spesialis Kemudian Fasilitas kesehatan Baik di FKTP Semua menggunakan Icare dan Merasakan manfaatnya Kecepatan Kalau dulu orang ngantri Di diagnosa ngantri Lama sekali Sekarang dokter bisa langsung Menjelaskan Kemudian berdiskusi Dengan Pasiennya lebih Lebih cepat Dan lebih enak Jadi bisa mengetahui Reward medis Reward medis Betul Oke Baik Jadi kalau untuk dari Balkesma sendiri Tadi kita ada Senopati Tatas Kalau dari Bibi Jis Kesehatan Ini ada Icare dan JKN Mobile Betul ya Pak Wahyu Boleh tahu nggak sih Pak Keunggulan dari JKN Mobile itu apa Apakah ini ada hubungannya Dengan Angterian Asien dan lain-lain Boleh dijelaskan Pak Pak Terima kasih Karena peserta kita itu Paling banyak ya Ya Mbak Bibi Indonesia memiliki Asuransi sosial terbesar di dunia Terbesar di dunia Dengan kepesertaan Sudah 95% Total penduduk Itu terlindungi oleh JKN Dan ini tidak ada yang Mengalahkan ya Masuk juga Skemanya Sharing Euran ya Tentunya Dengan kepesertaan Yang terbesar ini ya 95% ini Kita terus berupaya Bagaimana sih Layanan-layanan Masyarakat itu Seperti Pak Ari tadi Tidak harus berduyun-duyun Pada saat Mendaftar Harus ke BBJS Kemudian pada saat sakit Harus mendaftar Di rumah sakit Dengan Mobile JKN Itu Semua Masyarakat Semua peserta itu Satu genggaman Satu hebung ini Bisa Macam-macam Ya Bisa macam-macam Mulai dari informasi Terkait dengan program Kemudian bagaimana Mendaftarkan JKN Kemudian bagaimana Kalau Membayar iuran Membayar iuran Bisa mengangsur Kalau dia tidak punya Kemudian Bisa screening Layanan Screening Kita ya Kemudian juga Bisa Untuk Ini Mengetahui Informasi Fasilitas-fasilitas Terdekat Kemudian juga bisa Untuk Antrian online Jadi Saya rasa Masyarakat Masyarakat Di Tiga Gopat Kami Khususnya Di Pati Saya kemarin Ke Gunung Wungkal Gunung Wungkal Itu ternyata Juga Sebagian Masyarakat Kita Sudah Menggunakan Gadget Artinya Tidak ada Hambatan Bagaimana Memanfaatkan Fitur-fitur Layanan Elektronik Banyak 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 Manfaatnya Saya rasa Dengan Tatas Tadi Saya bisa Disinergikan Dengan Mobile JKN Sehingga Nanti Link Begitu Sistem Ini Terintegrasi Dan Satu Sistem Semua Orang Mudah Untuk Mengakses Banyak Sistem Tidak Masalah Tapi Bisa Diintegrasikan Apapun Tampilannya Yang penting Adalah Output Kecepatan Layanan Jadi Tidak perlu Mengantri Tidak perlu Mengantri Tapi Bisa Dilakukan Dimanapun Kapanpun Selama Ada Internet Dan Smart Betul Dan Saat Ini BBJS Kesehatan Itu Tidak No Kertas Tidak Menggunakan Kertas Lagi Dan Cukup Menggunakan NIK Saja Itu Bisa Dilayani Dan Yang Terbaru Adalah Dukungan Ibu Kadinkas Di Pati Ini Semua Puskesma Sudah Pinjar Jadi Nanti Tidak perlu Membawa Apa Yang Penting Membawa Pinjernya Jadi Klik Langsung Termasuk Rujukan Juga Tidak Perlu Dulu Kan Maaf Ya Kita Mabawa Surat Rujukan Kemudian Tentangan Sekarang Enggak Begitu Dirujuk Dari FKTP Ibu Kadinkas Luar Biasa Begitu Dirujuk Di Rumah Sakit Sudah Terlihat Bahwa Pasien Atas 6 Ini Sudah Diperiksa Di FKTP Kemudian Layanan Yang Terus Kita Kelirakan Sehingga Masyarakat Menjadi Mudah Cepat Dan Setara Luar Biasa Kalau bisa Dibilang Jamu Paket Komplit Paket Komplit Betul Baik Terima kasih Kita Menuju Ke Dokter Aviani Dokter Boleh Mudah Kebelakang Segini Cantiknya Kebelakang Tidak Dokter Daper Pak Saya Dokter Kita Langsung Menuju Kepertanyaan Berikutnya Saja Dokter Aviani Boleh Tau Nggak Kalau Selama Ini Kan Seperti Yang Dijelaskan Sama Dokter Ani Dan Pak Wahyu Ini Saling Bersinergi Tentunya Apa Dukungan Dukungan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Terkait Dengan Integrasi Layanan Kesehatan Jem Matur Nuh Mbak Vivi Dan Juga Pemirsa Simpang 5 TV Senang Sekali Ini Bisa Menjelaskan Tentang Integrasi Layanan Di Khususnya Di Kabupaten Pati Ini Dan Saya Terima Terima Kasih Pak Wahyu Dengan BPJS Ini Luar Biasa Sekali Mendukung Kami Tidak Hanya Mendukung Dari Sisi Pembiayaan Tapi Juga Inovasi Inovasi Yang Ada Ini Sangat Membantu Kami Dan Memberikan Layanan Yang Lebih Bermutuh Kepada Masyarakat Pati Apalagi Ini Ada Inovasi Lagi Dari Balkes Mas Mungkin Kalau Saat Ini Masih Di Balkes Mas Nanti Suatu Saat Bisa Replikasi Untuk Di Kabupaten Pati Sehingga Berkembang Tidak Hanya Skup Balkes Mas Saja Dan Dinas Kesehatan Pun Sangat Mendukung Sekali Teman Teman Di Layanan Di Vas Klinik Rumah Sakit Itu Selalu Berinovasi Dan Mengikuti Perkembangan Zaman Apalagi Saat Ini Dari Kementerian Kesehatan Pun Meluncurkan Salah Satu Integrasi Layanan Primer Jadi Layanan Primer Itu Yang Ada Di Tingkat Puskesmas Kalau Di Dinas Di Tingkat Puskesmas Itu Nanti Semua Laporan Kegiatan Temuan Kasus Dan Sebagainya Itu Nanti Akan Dari Dalam Satu Aplikasi Dan Ter Integrasi Integrasi Dengan Satu Sehat Ini Masih Proses Karena Aplikasinya Dari Kementerian Kita Bersiap Kita Tetap Bersiap Salah Satunya Yang Kita Siapkan Saat Ini Meskipun Belum Seluruhnya Karena Pati Ini Luas Sekali Wilayahnya Kita Sosial Segan Yaitu Kita Integrasikan Pelayanan Pos Yandu Dalam Satu Kali Pos Yandu Itu Mungkin Kalau Masyarakat Kita Taunya Pos Pos Yandu Itu Kan Macem Ada Pos Yandu Untuk Balita Pos Yandu Untuk Lansia Pos Yandu Remaja Pos Bindu Pos Pelayanan Terpadu Dan Sebagainya Yang Mungkin Waktunya Yang Satu Tanggal Lima Yang Satu Tanggal Sepuluh Yang Satu Tanggal Sembilan Dan Seperti Itu Ini Digabung Jadi Satu Kali Atau Dua Kali Hari Layanan Dimana Di Dalam Satu Hari Pelayanan Itu Semuanya Ada Disitu Yang Lansia Bisa Mendapatkan Layanan Yang Balita Pun Bisa Belayanan Sehingga Seolah-olah Kayak Apa Family Gathering Oh Hari Tanggal Sepuluh Ada Pos Yandu Namanya Pos Yandu Gitu Pos Yandu Silahkan Disitu Di Desanya Mau Disebut Apa Disitu Nanti Seluruh Keluarga Bisa Datang Dan Memberikan Pelayanan Untuk Preventif Maupun Promotif Seperti Itu Kalau Untuk Di Tingkat Pas Keserujuan Kita Sudah Ada Sisruta Yang Berjalan Ini Pak Arya Sudah Sistem Rujukan Terpadu Jadi Kalau Sebelum Merujuk Rumah Sakit Ataupun Puskesmas Ini Bisa Memberitahu Tempat Tujuan Rujukannya Bahwa Nanti Ada Pasien Dengan Kondisi Yang Demikian Demikian Mohon Untuk Diterima Sebagai Rujukan Meskipun Dalam Implementasinya Mungkin Masih Adalah Kendala Kendala Itu Adalah Suatu Layan Biasa Dan Kita Selalu Berusaha Memperbaiki Kendala Kendala Jadi Dinas Kesehatan Sangat Mendukung Sekali Apapun Yang Kegiatan Atau Program Terutamanya Tentang Integrasi Layanan Sehingga Masyarakat Bisa Mendapatkan Layanan Kesehatan Yang Bermutu Dan Juga Segera Terlayani Seperti Ini Totalitas Total Terbiasa Langkah-langkah Apa saja Yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Dalam Upaya Pencapaian Total Coverage Layanan JKM Untuk Masyarakat Kabupaten Pati Ini Teman Saya Terbiasa Kalau Berdebat Seru Sekarang Itu Adalah Satu Poin Yang Harus Kita Rai Banyak Masyarakat Semua Tercover Khususnya Di bidang Pelayanan Kesehatan Saat Ini Pati Masih Sekitar 87% Hac Jangan Target Di Tahun 2023 Ini 90% Masyarakat Kabupaten Pati Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Kita Masih Agak Lumayan Kalau Dihitung Masih Sekitar 117.000 Sekian Masyarakat Kabupaten Pati Yang Belum Terdaftar Di BPJS Untuk Bisa Sampai 95% Bukan 100% Karena Itu Kita Juga Lumayan 1,4 Juta Ini Memang Butuh Satu Effort Yang Luar Biasa Dari Kami Dari Pemkap Dari BPJS Juga Kita Bersinergi Semuanya Dini Dina Sebagai Koordinator Untuk Meminta Kepada Semua OPD Untuk Mana Karyawannya Belum Masuk Jadi Anggota BPJS Disisir Lagi Supaya Dapat Gitung Kemudian Juga Kita Minta Bantuan Juga Dari Apindo Ini Untuk Kalau Ada CSR Disisihkan Untuk Membantu Masyarakat Yang Mungkin Belum Belum Terdaftar Belum BerjKN Menjadi Peserta BPJS Ini Tapi Secara Ekonomi Mungkin Belum Mampu Seperti Itu Kita Bantu Dengan CSR Kemarin Mengetuk Hati Dari Apindo Dan Kemarin Kita Mengetuk Dari Basnas Ini Sedang Berproses Untuk Seperti Itu Dan Alhamdulillah Kami Sudah Dibantu CSR Dari Empat Rumah Sakit Yang Besar Di Kabupaten Pati Rumah Sakit Swasta Yang Sudah Membantu Kami Sedikit Menyisihkan CSR Untuk Bisa Meng Cover Masyarakat Yang Sekitarnya Menjadi Besar APBJS Jadi Banyak Hal Dan Kami Menyisir Data-data Masyarakat Miskin Yang Ada Di Kabupaten Pati Untuk Dibiayai Mungkin Bisa Dari APBD Ataupun Dari APBN Segala Daya Upaya Diusahakan Untuk Bisa Mencapai UHC 90% Termasuk Pak Wahyu Ini Membantu Banget Nanti Ditambahi Pasien Pasien Peserta Yang Mandiri Yang Ada Biaya Sendiri Ini Biar Bersedia 30.000 Terima Kasih 15.000 15.000 30.000 Kita Bersama-sama Rukungan Beliau Juga Luar Biasa Ini Nanti Soal Minggu Depan Kita Menghadap Ke Menteri Sosial Bisa Membantu Kabupaten Bisa Segera UHC Wah Luar 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 Benar Biar Benar Menjadi Obrolhannya Sangat Penarik Saya Masih Pengen Ngobrol Dengan Dr. Ari Dr. Raffi Dan Pak Wahyu Kita Harus JEDER Dulu Jadi Untuk Komerikasi Malimah TV Dimana Pun Anda Berada Jangan Lupa Untuk Menyaksikan Tayangan Program Bangga Jatan Untuk Di TV Digital Yaitu Melalui JPM String Jadi Jangan Kemana Mana Top Terus Simak Di Program Bangga Jatan Jangan 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 Terima kasih. Kita kembali lagi ke dokter Ari. Dok, masih berbicara mengenai senopati tatas. Boleh dong dijelaskan apa sih manfaat aplikasi senopati tatas itu, dok? Saya harus menerangkan kaitannya dengan untuk apa sih kita berinovasi. Jadi tadi sudah banyak disampaikan dari BPJS, dari Kepala Binas, dari Kespati, bahwa kita itu menyamankan masyarakat. Jadi walaupun mereka dalam posisi sakit, itu kita berharap kunjungannya itu tetap menyenangkan. Jadi itu yang kita harapkan sejak awal. Kemudian juga kunjungannya tidak berisiko. Karena kita kan sudah akreditasi ini, Mbak Bini. Kita kan sebagai paskes, Alhamdulillah kemarin sudah teragenkrasi paripurna. Ya, jadi sudah bintang lima. Jadi harapannya Bu Kepala Dinas dan BPJS ini kita melayani dengan sepenuh hati. Dan kita, motonya juga prioritas. Jadi prioritas itu prima, objektif, responsif, dan integritas. Sebagai UPT-nya Dinas Sehatan Provinsi, kita berharap pelayanannya itu satu menyenangkan, yang kedua aman bagi pasien dan juga bagi naga kegiatannya. Karena yang kemarin, yang sudah terjadi kemarin, ya pandemi itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita yang ada di fasilitas pembelajaran sehatan, ya terutama ini. Dan berharap tidak terulang kembali, gitu ya. Jadi kita melakukan upaya penjagaan, penjagaan ini di gaji-gaji. Sehingga kalau kita ngomong digital, itu kebetulan saja. Kemarin kita juga terjadi loncatan digital, ya. Kita semua, gitu ya. Semua masyarakat yang disampaikan, Pak Wahyu, ya. Tadi sudah punya jejut semua, gitu kan. Nah, saatnya kita untuk memanfaatkan itu lebih optimal lagi, yang positif tentunya, ya. Dalam artian untuk bisa mengakses faktor itu dengan nyaman dan mudah. Beberapa kita tetap memfasilitasi untuk yang disabel, ya. Disabel, ya. Disabilitas. Jadi kalau yang sudah terlalu sepuh, terlalu, apa, atau ada masalah, gitu ya. Tidak bisa mengakses gadget-nya, maka kita tetap membuka gerai. Ya, dan gerai-nya itu bentuknya, inovasinya adalah terintegrasi. Tadi disampaikan, di BPJR sudah ada JKN Mobile, kita konekkan. Jadi semuanya kita konekkan dalam satu genggaman. Ya. Dan juga, sebetulnya di, apa, di provinsi, itu juga sudah ada yang namanya aplikasi PaijoGR. Jadi, bentuknya seperti ini, tampilannya. Kalau penyelidikan bisa, apa, saya juga bisa disub. Ini PaijoGR ini miliknya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Tengah. Dan saya harus senantiasa untuk, apa, mesosialisikan ini. Ya, karena di dalamnya ini ada seluruh paskes yang ada di Jawa Tengah. Nah, termasuk juga balkes mas pati. Ya, jadi kita tinggal nge-klik aja di sini, kita ada lima balkes mas yang ada di Jawa Tengah, di tujuh, lima, ekskarsidenan. Ya, dan dua balap kes, satu balap kes, dan satu BKIM. Ya, ini kita bisa dengan mudah di sini. Kemudian kalau kita nge-klik ke balkes mas pati, maka akan langsung masuk ke sistem kita. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi tampilannya seperti ini, ini ada pendaftaran online, ada jadwal dokternya, bisa langsung diakses di sini. Nah, ini senopati tatas kita di sini. Ya. Dan kalau tadi ditanyakan JKN mobilnya di mana, di sini. Ya, ada juga di situ. Bisa diakses dari sini juga. Ya, jadi nanti bisa, apa, mungkin bisa dengan BWJS gitu ya, nanti bisa mengakses itu bersama-sama di sini. Dan itu oleh seluruh pengguna layanan kita. Ya, masyarakat pati khususnya. Dan kalau nanti dimungkinkan, seandainya bisa lintas kabupaten, mungkin akan lebih nyaman lagi gitu ya, masyarakat untuk mahasis. Karena ternyata banyak masyarakat kita yang di, apa, Jawa Timur, itu juga mengakses saya. Ya, jadi itu yang, apa, masih belum terfasilitasi ya. Walaupun sudah bisa terfasilitasi secara, apa, pasien umum ya. Jadi kita, apa, pasien umumnya sekitar, ya, 50 persen ya dari total, apa, pasien yang berkunjung ke kita. Jadi itu yang kemudian kita fasilitasi. Biayanya tidak mahal ya di kita, karena kita adalah milik pemerintah di Jawa Tengah, ya. Sifat kita adalah sosial, ya, lebih kebebankan. Sehingga masyarakat rata-rata, apa, nyaman, ya, dengan, apa, akses ke kita, gitu ya. Jadi itu yang, apa, saya optimis, gitu ya. Dan juga kalau seandainya ada masyarakat miskin pun, selama itu terfasilitasi oleh sistem jaminan, dan juga, apa, dunia sosial, gitu ya, itu nanti akan bisa mengakses kita. Ya, jadi dengan mudah akan mengakses kita. Kalau pun toh memang nanti ada, ya, jadi kasus-kasus misalnya emergensi dan sebagainya, kita siap. Ya, jadi itu yang memang diketepankan, apa, untuk seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak boleh menolak pasien, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu yang, apa, di kemudian itu, ya, kemudian juga, apa, bisa mendaftar, begitu, apa, selesai kunjungan, langsung daftar bisa. Jadi, Senopati Tatas ini punya kelebihan, dia mendaftar kapanpun, langsung diantrekan pada hari itu. Hari dia akan bergimung. Jadi, dia sangat nyaman. Jadi, dia mau daftar jam 12 malam, saya tidak masalah, Mbak Budu. Jadi, itu yang, kita kedepankan, gitu. Ya, sehingga, kemudian nanti, ini kan sedang berkembang terus, ya. Nanti berharap, Senopati Tatas ini di milestone kita yang kedua, ya, yang, apa, menengah, ya, jangka menengah itu 2024. Itu kita sudah merencanakan anggaran, ya, yang baru untuk provinsi. Itu akan kita kembangkan, insya Allah, mudah-mudahan. Nanti bisa untuk, apa, jadi, sudah tidak menerima lagi, apa, bisa tidak menerima tunai. Ya, jadi, ini sudah, hari ini sudah mulai uji coba untuk yang non-tunai. Kemudian kita bisa menggunakan, apa, platform apapun, ya. Jadi, nanti bisa masuk ke situ. Kemudian juga nanti, ke depan kita mengarah untuk, apa, telekonsultasi, telemedisi. Ya, di tahun depan. Mudah-mudahan, insya Allah, nanti bisa, apa, terfasilitasi. Dan juga penghantaran pasien. Anopak, obat. Jadi, obat kepada pasien, itu bisa dihantarkan seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti harapannya seperti itu. Dan platform ini, apa, Senopati Tatas ini mampu, digitalnya mampu untuk melakukan itu karena servernya ada di kita. Jadi, kita tidak menggunakan cloud sementara. Dan, apa, ruangan yang dulu server itu adalah, dulunya adalah ruangan rekamedis kita. Rekamedisnya akan semakin berkurang jumlahnya karena, apa, sudah tidak pakai rekamedis yang pakai tulis-menulis itu. Kemudian juga resep juga tidak. Sudah mulai tidak pakai resep yang ditulis, ya. Sehingga nanti begitu berpindahnya antara dari pasien dari rumah menuju ke paskes, kemudian menuju ke tempat periksa dokternya, sampai dia mendapatkan obat, pelayanan, kemudian penunjang medisnya, dan, apa, laborat dan radiologinya. Itu tanpa kertas turuhnya, tinggal ada panggilan, cuma nomor saja. Jadi, tanpa, apa, tanpa menyebut nama. Sehingga, betul-betul aman. Itu yang kita lakukan. Bisa dibilang, manfaat aplikasi senopati tartasi ini banyak ya, Pak. Lebih cepat, lebih nempat, efisien, dan lebih penting. Kan terintegrasi. Oke. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Pak Wahyu, Bapak, boleh dijabarkan, Pak, untuk kemudahan layanan apa saja sih di dalam JKN Mobile itu? Ya, terima kasih, Mbak Fifi. Saya coba lihat supaya saya semua tahu ya bagaimana sih layanan, kemudahan layanan, salah satunya adalah Mobile JKN. Nah, di Mobile JKN ini pemirsa bisa download ya di aplikasi bisa App Store atau Market ya. Jadi, bisa di-download Mobile JKN ya. Nanti akan muncul Mobile JKN. Kemudian, manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu yang pertama adalah terkait dengan informasi, informasi program. Apa saja sih yang ditanggung, bagaimana cara cara mendaftarnya, itu ada di informasi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pasien ataupun peserta ataupun warga negara itu dimudahkan dalam, dimanjakan dalam mendaftar, mendaftar program. Mendaftar program. Kemudian juga bagaimana masyarakat itu dengan mudah untuk membayar iuran. Setelah membayar iuran tentunya bagaimana masyarakat itu bisa memanfaatkan layanan ya. Maksudnya juga fasilitasnya mana, kemudian posisinya di mana. Kalau dalam keadaan gawat darurat, katakanlah kita di Solo ya, Solo itu yang terdekat dengan titik kita itu di mana? Itu ada. Kemudian juga masyarakat dimanjakan untuk konsultasi gratis telecollecting ya. Jadi konsultasi online ya, dengan konsultasi online. Kita bisa menggunakan konsultasi online. Kemudian yang kemudian-kemudian lain adalah masyarakat juga peserta dimanjakan rumah sakit itu masih ada enggak tempat tidurnya? Sehingga orang akan gampang. Oh, saya berobat ke rumah sakit. Rumah sakit Swondo lah gitu ya. Swondo itu masih ada enggak tempat tidurnya? Ada di sini. Nah, kemudian katakanlah ada yang mau operasi besar ya. Operasi besar jatuh operasinya yang penuh di mana? Ini juga ada di sini. Jadi, teman-teman masyarakat bisa akuntabel untuk memantau ya mana-mana yang cepat, mana-mana yang mudah. Kemudian juga di sini ada pengaduan terakhir. Tentu juga ada pengaduan. Pengaduan layan kalau tidak bagus, ini ada pengaduannya. Screening. Screening kita juga ada. Semua lengkap. Semua program itu ada di Mobile JKN. Saya sepakat kalau dengan Pak Ari tadi, kita ada program Mobile JKN dipadukan, dilingkan dengan ini saya rasa masyarakat akan semakin puas, semakin cepat lah yang dipercayai cover itu. Jadi, banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Jadi, yang unik tadi bisa mengetahui kesedihan tempat tidur. Iya, tempat tidur, jadwal operasi. Kalau dulu kan, mohon maaf ya, ini peserta WPJS, ini non-peserta WPJS, kamarnya kadang-kadang masih ada, kadang-kadang nggak ada. Sekarang udah transparan. Akuntabel. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Dan kalau ada sehari saja yang tidak update, itu saya orang yang pertama kali langsung telpon Direktur Rumah Sakit. Mohon diupdate. Karena itu adalah menjaga akuntabilitas layanan. Saya nanti diomelin sama Bukadin, ini gimana nih? Nggak transparan nih? Tempat tidurnya nggak update nih? Enggak, kalau tentu bisa konsultasi langsung dengan dokter, dimana untuk ini juga ketersediaannya ada 388 dokter. Se-Indonesia. Betul. Wah, keren. Luar biasa nih ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk dokter Akhiani. Jadi dok, bagaimana sih dok untuk implementasi data satu sehat di Kabupaten Parti dan kebijakan apa yang sudah diambil? Jadi, Matunwan Mbak Vivi, Mbak Mirsa Simpang 5 TV. Data satu sehat ini memang baru diluncurkan dari kementerian. Kalau dulu kan banyak sekali aplikasi-aplikasi di kementerian itu ada sekitar 400-an sekian aplikasi yang masing-masing beri sendiri. lalu kemudian oleh Pak Menkes, coba tolong itu disatukan aja ya. Kalau mungkin ada yang overlapping dan sebagainya disatukan dalam satu data yaitu satu sehat. Termasuk kalau kemarin yang familiar di masyarakat mungkin data peduli-lindungi. Satus vaksinasinya apa namanya sudah pernah di-sweb atau belum jadi dulu peduli-lindungi. Itu pun sekarang masuk di dalam data satu sehat. jadinya kalau suatu program yang baru tentu kita selalu mensosialisasikan kemudian memberitahu ke masyarakat karena banyak yang bingung kemana kemarin saya bisa melihat sertifikasi vaksin yang sekarang sering dicarikan itu sertifikasi dimana. Ternyata belum mendownload satu sehat. Jadi kita saat ini masih dalam proses sosialisasi dan juga mengimbau kepada semua teman-teman vaskas untuk melengkapi data-data yang diperlukan oleh satu sehat. Dengan laporan-laporan pun dari kementerian sudah mengarahkan semuanya untuk bisa integrasi di satu sehat. Sehingga untuk Kabupaten Pati pun semua vaskas terutama di teman-teman di dinas juga itu diupayakan untuk bisa mengakses dari satu sehat. Oke, kalau untuk saat ini sejauh mana untuk implementasi rekam medis elektronik pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Pati? Alhamdulillah progresnya membaik kita untuk rumah sakit kita ada dua rumah sakit pemerintah dan delapan rumah sakit swasta itu pun juga sudah berproses ke rekam medis dan dua sudah iCare kemarin launching iCare itu dua rumah sakit pemerintah yang sudah iCare sudah launching bersama BPJS di RSUD Kayen dan RSUD RAA Suwondo jadi mungkin selanjutnya akan diikuti oleh delapan rumah sakit yang lainnya kemudian juga untuk puskesmas kita berproses meskipun mungkin belum semuanya tapi tetap dihimbau untuk bisa melaksanakan rekam medis ini semoga tahun ini semuanya puskesmas semua kita punya 29 puskesmas dan satu lab keseda ini bisa semuanya nanti rekam medis syukur-syukur nanti diikuti oleh vaskes yang lain klinik dan dokel ini memang jangka panjang karena kan rekam medis juga tidak semudah kita hanya download saja tidak tapi penyiapan surprise-nya juga butuh anggaran yang tidak sedikit baik terima kasih balik lagi ke Pak Wahyu Pak untuk angka harapan hidup meningkat kemudian penyakit tidak mengeluar juga meningkat dalam sistem keberlangsungan jaminan kesehatan seperti apa terkait pembiayaan dan lain-lain boleh dibilangkan terima kasih kalau terkait dengan angka harapan hidup kalau kita lihat memang ada JKN ini betul-betul sangat signifikan karena kalau kita lihat yang pertama adalah terkait dengan capaian kepesertaan capaian di kepesertaan kalau kita gabung tiga-tiganya itu sudah 90% penduduk tiga kabupaten kami itu terlindungi oleh JKN paling besar memang rembang itu 98% jadi 98% penduduknya sudah terlindungi kemudian yang kedua adalah pulura 88% dan pati 87% kami optimis tahun ini semua masyarakat terlindungi oleh JKN 95% minima kemudian kalau kita lihat lagi kenapa sih mesti berJKN ada tiga hal yang melatarablangi JKN yang pertama adalah tentunya untuk memproteksi dirinya pada saat dia sakit tentunya ini penting banget kita sakit biaya berobat ke rumah sakitan sekarang tentunya mahal sekarang sekali ya kemudian yang kedua adalah komplain pada ketentuan dan yang terakhir adalah gotong royong sharing sharing ini berbagi ya tidak mungkin kita membiayai biaya-biaya yang mahal itu sendiri kalau kita lihat lagi program JKN itu kan mulai dari promotif preventif kuratif dan rehabilitatif semuanya komprehensif artinya semua itu ditanggung tidak ada yang tidak ditanggung kalau kita lihat mulai dari promotif preventif itu kita siap realisasi sampai dengan September itu sudah 7 miliar kita lontorkan untuk itu salah satunya adalah untuk kegiatan-kegiatan senam prolanis kemudian screening kemudian pemeriksaan gula darah lab kemudian pub screen itu semua kita ditanggung dan kita bisa deteksi dari awal sehingga orang nanti untuk potensi sakit-sakit yang berat itu sudah dari awal dan ini capaian screening kita terbaik kelima se-Indonesia ini luar biasa dukungan dari bukadin kesehatan tanpa dukungan itu saya rasa kalau di kedeputian wilayah kita nomor 2 saya optimis di tahun ini kita akan jadi yang terbaik capaian screeningnya kalau screeningnya baik orang terdeteksi dari awal artinya apa artinya dia bisa menjaga kesehatan kebugaran dirinya ya dan keluarganya dan juga tentunya dia akan semakin sehat dan biaya untuk kuratifnya itu sudah kita anggarkan 1 triliun tidak ada 1 triliun di kabupaten tidak ada organisasi atau 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 perusahaan yang spend ataupun membayarkan untuk 1 kegiatan 1 triliun itu tidak ada kalau ini BPCS kenapa itu bisa karena itu kolaborasi yang luar biasa bagaimana dinas kesehatan senantiasa juga menjaga dana itu tetap efektif dan efisien juga yang lainnya termasuk juga rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan orang sekarang sudah 95% capaian itu tidak lepas dari baiknya fasilitas diri layanan cepatnya fasilitas diri layanan kemudian mudahnya mendapatkan pasilitas kesehatan dan juga tidak ada kestara kalau 3 itu rasa gampang lah kita mengucapkan wajib baik oke beralih ke dokter Afiani dok upaya dan langkah apa sih yang telah dilakukan dinas kesehatan kabupaten pati terkait transformasi layanan kesehatan dan keberanjutan jamanan kesehatan di kabupaten pati jadi transformasi layanan kesehatan itu kan banyak hal dari kementerian itu ada sekitar 7 mungkin ada layanan transformasi layanan kesehatan primer ke transformasi layanan kesehatan rujukan transformasi pembiayaan bidang kesehatan kemudian transformasi di bidang sumber daya kesehatan dan juga transformasi di bidang teknologi kesehatan seperti itu jadi semuanya diminta dari kementerian untuk kita melakukan transformasi dan ini bukan satu program bukan satu program kalau program selesai selesai tercapai tercapai bukan tapi ini ada satu gerakan kalau namanya gerakan enggak ada akhirnya langsung berlanjut 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 ini sudah lanjut berlanjut semuanya jadi ini tetap kita gaungkan di sini terutamanya kalau teknologi kesehatan kita IT-nya sudah mulai gitu SDMK-nya juga nakas-nakas kita selalu kita upgrade kemampuannya skill-nya dan sebagainya jadi sangat mendukung sekali untuk adanya transformasi pelayan kesehatan khusus kalau tentang tadi CKN Insya Allah kita lanjut nanti kalau enggak lanjut Pak Wahyu ngantornya di tempat saya daripada satu ruangan dibagi dua mending tak lanjut Pak Wahyu sudah punya kantor sendiri jadi tetap tetap berlanjut dan Insya Allah pemerintah daerah maupun dari DPRD Kabupaten Patri pun mendukung untuk tetap berlanjut karena manfaatnya memang sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat terutama mungkin oleh masyarakat yang tidak mampu kurang mampu itu sangat terasa sekali sehingga tetap harus ada apapun kendalanya akan kita upayakan untuk selalu ada pasti ada jalan keluarnya kalau bersama-sama gitu ya Pak kalau sendirian enggak bisa tapi kalau bersama-sama pasti nanti bisa kita masih ada satu second lagi jadi kita break you dulu jadi untuk pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada jangan kemana-mana tetap simak program Bangga Jatan dan jangan lupa untuk kelihatan tayangan ini di TV Digital melalui JGNC dan kemana-mana tetap di Bangga Jatan terima kasih terima kasih Anda masih menyaksikan program Bangga Jatan dan masih melakukan dengan tema kali ini masih berbicara mengenai Senopati Tatas dan untuk di segmen terakhir ini saya masih ingin ngobrol sama dokter Ahmen dok ini terakhir dok apa pesan-pesan untuk masyarakat terkait dengan launching Senopati Tatas terima kasih dan mungkin kepada masyarakat seluruh pemirsa di Sipang 5 ini jadi dan juga Bapak Ibu semuanya ada di sini jadi proses Mas Pati ini adalah OPT-nya dinasihatan Provinsi Jawa Tengah dan kita tentunya apa mengupayakan memprioritaskan masyarakat jadi sesuai dengan foto kita prioritas tadi ya jadi kita memprioritaskan masyarakat sebagai pengguna layanan kita dan tentunya kita apa melakukan integrasi internal ya untuk apa pelayanan itu baik mungkin kemudian juga meminimalkan apa komplain dan juga apa mengedepankan keselamatan pasien ya jadi itu yang kita utamakan karena kita memang area-nya kan area paling bersegung jadi karena apa spesialistik kita paru ya dan kemarin juga pandeminya juga pandemi paru jadi virusnya kemarin paru sehingga kita mengupayakan supaya tetap nyaman walaupun beragia area risiko pesan saya kepada masyarakat gitu ya kita tetap 3M di paskes jadi menjaga jarak kemudian juga cuci tangan cuci tangan pakai sabun tentunya disana juga kita tetap setiakan kemudian juga apa memakai masker jadi tetap kesana sehingga walaupun kita sudah melakukan upaya supaya antrian itu tidak terjadi jadi dengan adanya senopati tatas ini kita apa seluruh apa pengguna layanan kita itu terscreening secara klinis jadi itu otomatis disitu ada screeningnya juga loh jadi itu merupakan keunggulan kita di senopati tatas jadi itu ada screeningnya jadi kita begitu apa bisa memisahkan dari sistem itu mana yang pasien infeksius mana yang tidak infeksius yang anak-anak yang kelompok rentan dipisahkan saat kita kunjung ke paskes dan itu apa ada scoringnya jadi sampai hari ini saya masih menggunakan scoring ya masukan dari apa internasional standar sehingga begitu pasien masuk itu pasti akan terscreening sendiri jadi di apa di sistem itu ya kalau yang dia apa misalnya dia tbmdr gitu ya yang sangat menular gitu ya yang menggunakan pengobatan lini 2 itu langsung diarahkan oleh petugasnya ke apa ruangan yang memang khusus kesana dan itu memang sudah dipisah-pisahkan dan sirkulasi udara kita kita perbaiki seluruhnya ya jadi kita betul-betul apa aman gitu ya dan masyarakat juga sebagai pengguna nanti akan nyaman disana gitu ya jadi kenyamanan, keamanan, kecepatan, ketepatan yang terhadap biar mobile itu yang kita kecepatan prioritas hari ini adalah hari kita harus bergerak cepat harus bergerak cepat termasuk perubahan-perubahan di semua ini bidang semua perubahannya begitu cepat sekali dan tak ketinggalan pula di dunia kesehatan Dan oleh karena itu transformasi lain kesehatan ini memang harus segera kita laksanakan dan dari dinas pun selalu mendorong semua faskes maupun sumber daya apapun yang ada di dinas kesehatan ini untuk bergerak lebih cepat lagi sehingga bisa meningkatkan mutu pelayanan dengan tidak meninggalkan upaya keselamatan dari pasien maupun si pemberi layanan. Dan harapan saya pun kecepatan ini pun akan diimbangi dari pemerintah daerah untuk dukungannya dan juga dari masyarakat itu sendiri bisa memahami bahwa sekarang itu eranya era digital dan lain sebagainya ini bisa segera mengikuti sehingga apa yang kita harapkan dari adanya perubahan integrasi ataupun transformasi layanan kesehatan ini bisa segera tercapai. Lanjut lagi ke Pak Wangyu. Pak ini pesan untuk masyarakat terkait jaminan kesehatan nasional. Apa nih pesan-pesannya? Terima kasih pemirsa simpang TV yang berbahagia. Sakit itu pasti, cuma kita tidak tahu kapan sakit. Namun tentunya sebelum sakit, selain kita menjaga diri, kita harus mempersiapkan jaminan kita. PPJS kesehatan merupakan sarana ataupun cara untuk menjaga kesehatan kita pada saat-saat ini. Dan yuk kita wujudkan universal head cover rate di parti ini di tahun ini sehingga masyarakat akan mudah dalam mendapatkan layanan, masyarakat tidak kesulitan dalam finansial. Karena memang biaya pelayanan saat ini sudah mahalnya luar biasa. Salah satunya adalah sama-sama kita mendaftarkan diri kita dan keluarganya untuk menjadi peserta CKN. Agar universal head cover rate kita bisa raih di tahun ini. Baik Awi, terima kasih dan luar biasa. Tidak terasa ya Bapak Ibu ya untuk hari ini kita telah menyelesaikan obrolan yang luar biasa. Itu dengan dokter Arie Wanusa Seto yang merupakan Kepala Balkes Masjid Langrati. Terima kasih dokter Ali. Juga ada dokter Alfie Langitrutanti Venusia MM dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Terima kasih dokter. Tidak ada Pak Wahyu. Ini Bapak Wahyu Gianto FMM yang merupakan Kepala BBJS Kesehatan Kantor Cabang Pati. Terima kasih Bapak Ibu. Sangat luar biasa dan sangat bermanfaat nantinya. Baik tuntunya itu tadi untuk komensasi Marlima TV dimanapun Anda berada. Untuk kali ini, saya Vivi Kusuma harus pamit undur diri dulu. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program Bank Gajatan kali ini dengan tema Launching Venopare. Dan jangan lupa untuk menyaksikan pengengan ini di TV Digital melalui JPM Stream. Dan akhirnya saya Vivi Kusuma mengucapkan pamit undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.